Intro Assalamualaikum, hai semua Masih di catatan istimewa Salah satu fenomena pada abad 18 dan 19 adalah peristiwa ekspansi wilayah yang penting oleh beberapa negara di seluruh dunia Ekspansi wilayah ini terjadi karena didominasi timbulnya motif ekonomi, politik, dan kekuasaan Pada saat itu, banyak negara Eropa berupaya perluas wilayah di luar Eropa untuk mendapatkan sumber daya alam, pasar baru, keuntungan ekonomi, pengaruh kekuasaan, dan pengaruh di dunia Namun hanya beberapa negara yang paling berpengaruh saat itu Nah, negara apa saja yang paling berpengaruh pada abad itu? Berikut kami ulas seputar negara paling berpengaruh besar di abad 18 dan 19 versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini Terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa Yang pertama, Britannia Raya Britannia Raya sangat berpengaruh pada abad 18 dan 19 Karena beberapa alasan penting Setelah mengalahkan Perancis dalam Perang Revolusi dan Perang Napoleon 1792 sampai 1815 Britannia Raya mulai muncul sebagai kekuatan angkatan laut dan ekonomi utama yang tak tertandingi di dunia pada abad ke-19 Bahkan London menjadi kota terbesar di dunia sejak tahun 1830 Britannia Raya juga merupakan negara industri pertama di dunia dan menjadi penguasa dunia pada abad 19 dan awal abad 20 Hal ini sebagian besar disebabkan oleh revolusi industri yang bermula di negara ini yang melibatkan peningkatan besar dalam produksi dan efisiensi serta penemuan dan perkembangan teknologi baru Negara ini memiliki ekonomi terbesar ke-6 di dunia menurut PDB Nomidal dan terbesar ke-8 di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja Britannia Raya juga memiliki kekaisaran Britannia yang pada puncaknya merupakan imperium terbesar dalam sejarah dan mencakup seperempat dari total luas daratan dunia Yang kedua, Perancis Perancis memiliki salah satu imperium kolonial terbesar saat itu yang membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara Keberadaan kekuasaan kolonial ini mempengaruhi budaya dan politik di berbagai daerah Revolusi Perancis merupakan peristiwa penting pada akhir abad 18 yang tidak hanya membawa perubahan besar di Perancis tetapi juga berdampak pada dunia Revolusi ini menggunakan monarki absolut yang lama dan menerapkan ide-ide baru yang terkait hak-hak warga negara dan kebebasan Kekuatan politik Perancis mencapai puncaknya di bawah pemerintah Louis XIV yang membangun Istana Versailles sebagai simbol kekuasaan dan kebebahan monarki Perancis Meski mengalami beberapa tantangan ekonomi dan politik termasuk kekalahan dalam perang tujuh tahun dan hilangnya koloni di Amerika Perancis tetap menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia pada abad 19 Yang ketiga, Amerika Serikat Pada abad 18, Amerika Serikat meraih kemerdekaannya dari jajahan Britania Raya pada tahun 1776 Kemudian, Amerika Serikat berkembang menjadi sebuah negara yang kuat dan mandiri di Amerika Utara Pada abad 19, Amerika Serikat terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui revolusi industri yang melibatkan perkembangan industri dan infrastruktur yang signifikan Selama abad 19, Amerika Serikat juga memperluas wilayahnya melalui pembelian Louisiana pada tahun 1803 dan melalui perang serta perjanjian dengan Meksiko yang menghasilkan perolahan wilayah seperti Kalifornia, Texas dan wilayah barat Amerika Serikat saat ini Selebih dari itu, Amerika Serikat juga memiliki pengaruh utama dalam perkembangan politik dan demokrasi Prinsip-prinsip demokrasi yang dianud oleh Amerika Serikat Seperti pemilihan umum dan kebebasan berpendapat menjadi contoh dan inspirasi bagi gerakan demokrasi di seluruh dunia Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat pengaruh politik yang besar dan peran sebagai pemimpin dalam perkembangan demokrasi Amerika Serikat menjadi salah satu negara paling berpengaruh pada abad 18 dan 19 Demikian seputan negara paling berpengaruh besar di abad 18 dan 19 versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputan negara paling berpengaruh pada abad 18 dan 19 Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam